Halo Halo What's up guys bayangin sama gua saya Femjian dari channel Budu Golder jadi sekarang di kembali kesempatan yang kali ini ini udah malem gua hari terakhir gua di isolasi jadi besok gua tinggal tidur terus malamnya gua pergi ya dari hotel ini jadi sekalian nih gelakan terakhir gua olahraga terakhir gua maksudnya jadi ini gua udah lagi malam jam 10 malam gua baru mulai olahraga karena gua ada acara tadi setelah gua pulang kerja ada acara dulu online jadi gua selesai acara gua saya jam 10 baru gua mulai gym nah hari ini gua main sesi yang tersulit gua yaitu kaki dia dimana-mana nggak di gym nggak di home workout kaki terus buat tantangan ya temen-temen ya gua tantang kalian kalau misalnya latihan kaki kalian pikir gampang kalau nggak pakai beban gue tentang lu ya ya kalian ya yang ada di video langsung aja kalau misalnya lu bisa berarti ya hebat dah bagus maksudnya gerakannya lu pakai buat lati kaki gitu tapi kalau untuk lu yang belum bisa lu bisa mulai dari gerakan-gerakan yang akan gua ajarkan di video yang satu ini jadi jangan lupa ditonton sampai habis habis ditonton sampai habis juga dipraktekkan oke jadi pertama-tama untuk teman-teman yang baru lu mulai itu biasa sangat meremehkan gerakan kaki karena kaki pikirnya ah malas ah nggak ada yang lihat ya benar sih maksudnya kalau lu nggak buka celana nggak ada yang lihat sama kayak lu punya perut six-pack kalau lu nggak buka juga nggak ada yang lihat sebenarnya cuma bedanya kalau kaki eh kalau perut kalau misalnya gede bisa buncit jadi orang malu nah kalau kaki-kaki itu kalau lu udah pakai jeans itu baru kalau kalian lihat ya kalau kaki lu tuh nggak kurus jadi lu bisa lihat orang-orang yang skinny jeans yang skinny bener-bener skinny pensil ya itu kelihatannya sih kalau gua sih karena gua punya kaki yang gede jadi menurut gua agak kurang keren tapi itu balik lagi karena gua punya kaki yang gede kalau misalnya orang yang memang nggak berjudian untuk punya kaki gede ya nggak apa-apa juga jadi gua hanya mengajarkan untuk kalau misalnya kalian mau melatih kaki dan melatih kaki itu ada manfaatnya juga selain dari lebih keren subjektif menurut gua kedua adalah lu sehari-hari kemana-mana lu pakai kaki lu ngangkat beban Sebenarnya kalau ngangkat yang dari lantai nih yang ngambil begini tuh lihat oke lu sudah bengkok lu pakai kaki jadi itu adalah sebuah otot yang kalau nggak dilatih sayang banget dan kaki itu gede banget ya jadi kaki itu kalau kalian lihat ini ini hampir ototnya itu gede sekali lebih gede daripada chest dan juga bahu dan tangan sebenarnya kalau kalian lihat ya karena ini di gabung ke pantat sampai ke pantat-pantat belakang ya jadi ini gua nggak bisa kasih lihat pantatnya jadi yang pasti kalian tahu kalau otot pantat tuh otot terbesar di dalam badan kita ya otot satuan jadi bukan kayak otot back-back kalau dilihat total kayak itu lebih gede gitu lebar tapi kalau otot satuan karena back itu kan campuran dari banyak otot juga dia tuh nggak segede pantat makanya jangan lupa dilatih pantatnya kalau ototnya gede kan lu bisa makan makin banyak lu bisa gerak juga lebih enak metabolisme lu lebih kencang jadi saya mah kalau lu nggak latih ya itu bisa nambahin sekitar 5 kiloan otot di badan lu malah 10 kilo mungkin bisa ya mungkin ya gue lupa kayaknya kayak 5 deh sorry tapi yang pasti saya kalau nggak latih ya jadi gerakan yang gue ajarin ini aduh jadi gerakan yang gue ajarin ini pastinya semua temen-temen pastinya mulai dari gerakan yang ini dulu yaitu adalah squat, squat biasa jadi squatnya seperti apa sih bang? squatnya sama seperti ini nah jadi kalian biasakan dulu squat kayak gini squat sampai bawah ya karena ingat lu nggak pakai beban lu punya privilege untuk turun bawah banget jadi turun sampai bawah banget sampai lu kayak jengkok aja terus squat lu naik nah ulangi sampai kalian nggak ada kesulitan 5 set 20 reps baru kalau udah kalian cari beban kalian bisa pakai tas dipluk di depan dan nggak ada squat sebuah tantangan jadi kesulitannya ditambahin sampai tas udah udah bisa 20 reps lagi tingkatnya lagi kesulitannya lu bisa menggunakan kabel jadi kalau kalian menggunakan kabel caranya adalah saling job terus kalian mau eh sorry ya itu juga ada sebuah tantangan goblet squat jadi sebenernya banyak jalan menuju roma jadi bukan berarti lu nggak punya beban lu nggak bisa latihan salah lu juga bisa pakai galon kalau lu malu sebagai tas galonnya diisi setengah dulu kalau misalnya setengah diisi perlahan sampai full lu bisa 5 set 20 reps baru lu pindah ke gerakan satu kaki nah gerakan satu kaki itu menurut gua paling susah dan sangat menantang ya temen-temen jadi ini merupakan gerakan yang gua sangat seneng ngelakuin kalau gua lagi di luar jadi ini ibaratnya adalah kita manggilnya itu biasa pistol squat ya temen-temen sorry gua agak jauhin dikit biar guanya keliatan biasa disebutnya pistol squat oleh orang-orang kalistenik nah sebelum itu ada gerakan lagi namanya CC squat CC squat tuh juga bisa kalian lakukan jadi seperti ini jadi bener-bener ter-stretch sekali itu salah satu gerakan yang bagus tapi itu menurut gua agak lebih ke isolasi untuk kuat saja jadi menurut gua kalian bisa lakukan gerakan squat-squat lainnya dulu sebelum CC squat yang tadi tapi itu gerakan yang bagus nah pistol squat itu nggak megang nggak megang tembok ya nah kenapa gua lebih prefer squat supported seperti ini ya kayak pistol squat tapi supported satu karena gua nggak bisa pistol squat ya jadi gua nggak bohong gua nggak bisa karena satu gua juga nggak berniat untuk akrobatik atau kalistenik jadi maksudnya itu terlihat keren lu bisa squat dengan satu kaki tapi gua bukan orang yang mengincar akrobatik itu balik lagi ke gua bukan orang kalistenik nah tapi gua lebih fokus ke masa otot nah kalau gua mau lebih ke masa otot gua akan lebih bersuka untuk supported karena kalau gua nggak di support pasti di saat otot gua sudah mulai capek gua akan mulai goyang-goyang kita lihat aja langsung prakteknya dulu biar kalian bisa lihat goyang-goyang kayak gimana tapi gua minum dulu jangan lupa latihan harus minum dehidrasi nggak bagus oke kita lihat aja langsung gua akan lakukan ini sampai failure oke dibuka apinya buat iseng aja oke jadi ini topang satu ya topangnya nggak dipegang kalau dipegang biasanya soalnya bisa ngedorong ini pun masih ngedorong dikit-dikit sampai bawah banget sampai bener-bener mantapnya yang kirinya tuh terima kasih terima kasih Sampai sisa saja, jangan lupa juga kalau Tengah kanan, sama, berbalik Jadi sudah jadi gerakannya, kalian bisa lihat, gue gak selesan banget di repetisi yang belum sampai 20 Jadi kalau sekuat yang seperti ini, sudah terlalu gampang untuk kalian, kalian bisa melakukan sekitar 40 repetisi, itu mungkin sudah sangat terlalu banyak ya, jadi kalian agak terlalu buang-buang waktu Kalau misalkan kalian bisa lakukan cuma 20 reps, gak baik kalian lakukan 40, jadi kita harus cari kesulitan yang lebih meningkat Pakai satu kaki, seperti yang kalian lihat tadi, sama, targetnya sama 5 set, 20 reps, bisa semua, tambahin beban, bisa pakai tas, bisa gak, gue belum sampai level itu Jadi seperti itu Nah kalian lihat tadi, kalau gue hanya menggunakan satu kaki, dan gue gak di support, gue akan jatuh-jatuh di repetisi pas gue udah mau capek Kalian lihat di pas gue mau capek, itu gue lebih jatuh lagi, gue lebih goyang Tapi karena ini, gue di support, gue bisa nahan badan gue, dan gue fokus untuk ngerahin kaki gue untuk dorong Kalian bisa lihat tadi, praktiknya kayak gimana ya, kalian ingatan juga, padahal ini gue full AC ya Gue salah ini sebenarnya udah set ke-6, jadi gue habis set ke-5, baru gue rekam Karena ya gue gak mau mengganggu latihan gue Sebenarnya pasti seperti itu, kalian bisa lihat, gak semudah itu Jadi untuk kalian yang merasa tertantang, merasa, gue mau kaki yang gede, tapi gue gak ada gym, gue mau latihan, bisa banget Langsung praktikin yang gue bilang, mulai dari yang ringan dulu, squat dong kaki Squat pake beban, squat pake kabel Squat pake galon, galon full Baru naik ke pistol Kalau misalnya nanti kalian merasa mau kalisthenic, mau pistol, gak pegangan, go for it Jadi ini termasuk satu gerakan yang melatih otak kaki lu juga untuk pistol squat Jadi tetap semua bertahap Mulai dari yang ringan, sulit, 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 sulit Gak ada orang yang mulai langsung dari sulit, dia akan susah banget terlatihannya Jadi pikirin ini adalah sebuah checkpoint Squat dua kaki, cek Pake beban, cek Pake galon, cek Dan naik, 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 naik Pastinya semakin lo mau naik tangga akan semakin sulit Jadi gitu aja Setelah kalian melakukan yang itu, masih ada tenaga, kalian bisa sisi squat Atau gerakan yang lain kayak misalnya Leg curl, leg extension pake kabel Bisa juga seperti itu Jadi yang penting kita pas latihan itu ada overloadnya Dari cuma satu kabel, jadi dua, tiga, empat, lima Sama kayak tadi squat, dari yang gampang jadi sulit Seperti itu aja, sama kayak push up juga Push up biasa Push up yang tangannya deket Kalo udah push up pake beban, pake kabel Gitu aja Dips Jadi gak sulit, semua itu yang penting meningkat terus Tapi inget, selalu reform yang bagus Karena hati-hati, kalo gak lebih cedera Oke, sampai sini aja videonya kalo misalnya kalian suka Jangan lupa di like, di share, dan juga subscribe Online coaching kalo kalian ada yang butuh Di spesifik Indonesia, kita pandu bikin program Latihan pola makan Link ada di bawah Sama gue, Coach Michael, Coach Wendy I'll see you guys on next video Bye-bye Sorry, tadi ini gak ngasih aja Sumpah, gue mau pakenya ini, sorry-sorry Stop Bye-bye We're out Terima kasih.